Halo semuanya, Assalamualaikum, balik lagi sama aku Feli Jadi di video kali ini aku akan membahas Sesuai dengan judulnya Yaitu membuka usaha warteg dengan modal 30 juta Nah buat kalian yang penasaran Kalian jangan skip video ini Tonton sampai selesai Karena aku bakalan kasih tau Perinciannya sebenernya 30 juta itu apaan aja sih Sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like Dan subscribe-nya biar aku makin semangat Untuk bikin video konten lainnya Jangan lupa juga untuk follow IG aku Di atlovelyaira Dan IG Orang Shop aku Di atlovelyofficial Dan Shopee aku di atlovelyofficial juga Jadi guys, modal 30 juta itu Belum termasuk harga sewa Disini kenapa aku gak sebut langsung Karena menurut aku Kan siapa tau kalian punya tempat sendiri Punya ruko sendiri atau kiosk sendiri Jadi kalian gak perlu ngeluarin Uang juga untuk bayar Harga sewa tempatnya Pada saat itu Harga sewa aku itu Sekitaran 27 juta Itu selama setahun Jadi sebenernya Kalau di total Pada saat itu Model yang aku keluarin itu Sekitaran 60 juta Nah disini Aku bakalan ngebahas Yang 30 jutanya aja Itu buat apaan aja sih Jadi sebelum kalian memulai Untuk buka usaha watak Aku bakalan kasih tau nih Tipsnya Tips dan aku sharing juga sih Pengalaman aku Jadi guys Kurang lebih 3 tahun yang lalu Itu aku Buka usaha watak Gimana ya Menurut aku Sebelum kita memutuskan Untuk buka usaha watak itu Ada hal yang harus Bener-bener dimantepin Karena apa ya Karena usaha watak itu kan Usaha yang Apa ya Dibilang apa ya Menjanjikan sih Menurut aku Tapi kan Usaha watak itu kan Beda Kayak usaha sembako Yang kita cuma nungguin aja Kayak gitu Usaha watak itu kan Kita harus masak Harus ngiris-ngiris sayuran Harus cuci piring Mungkin kurang lebih Kayak restoran kali ya Jadi yang pertama Itu yang harus kalian Siapin Bener-bener siapin Itu Sebenernya bukan masalah materi Maksudnya materi Uang Tapi adalah niat Nah Jadi Buat kalian yang belum pernah Terjun ke dunia Wartak Yang harus kalian tau itu Wartak itu tuh capek Capeknya tuh capek masak Capek nyiris-nyiris Capek Diangetin juga Terus kayak Dari pagi sampai malam Terus juga Sehari itu Masak itu bisa Dari jam 5 Subuh Sampai jam 10an Kalau waktu itu Aku Aku itu pertama kali Dagang itu Masaknya itu Dari jam 5 Sampai jam 11 Itu aja kayak Kayak ngeluh Aduh kok gak kelar-kelar Gitu Karena memang banyak banget Itu aja Aku masak sendirian Itu masak sekitaran 25 masakan Ya guys Dan Dari jam 5 Sampai jam 11 Itu sebenernya Udah standar banget sih Tapi aku pernah juga sih Masuk sampai jam 1 Kayak Aduh gak kelar-kelar Kayak gitu Guys Jadi aku Bikin konten ini Sambil ngeliat buku ya Karena Kalau misalkan Gak terkonsep Kayak aku cuman Asal ngomong aja Itu bakalan bikin Kalian bingung gitu Jadi ini aku tulis Gak apa-apa ya Nah jadi yang kedua itu Harus bisa masak ya guys Jadi Kalau misalkan Kayak di warteg itu tuh Harus ada 1 atau 2 Maksudnya 1 sampai 2 orang Yang bisa masak Takutnya 1 orang yang itu Lagi gak enak badan Jadi bisa digantiin Kayak gitu Karena Waktu aku Waktu aku sakit Karena gak ada yang bisa masak Jadi Mau gak mau tutup Kayak gitu Jadi Kalau misalkan kayak Buka usaha warteg itu Harus Harus disiapin juga Orang yang bisa masak Kayak gitu Nextnya lagi Cari tempat yang strategis Jadi Sebelum memutuskan Untuk buka usaha Warteg Nah Kamu harus banget Cari tempat yang strategis Cari posisi tempat yang Cari posisi tempat Di daerah Itu tuh yang belum ada Wartegnya Jadi Apa ya Pengalaman aku tuh Mungkin ibarat Kata tuh Aku tuh ngelawan Sama orang tua Jadi Warteg aku itu Jadi gini Dulu itu Aku kan nyari Warteg Aku kayak keliling gitu Terus Aku tuh gak tau Kalau ternyata Sekitaran beda Tujuh rumah Dari aku Itu ada Warteg juga Itu tuh kayak Warteg zaman dulu Aku tuh gak tau Cuman karena Udah Udah bayar Udah Udah dibangun Warteg juga Jadi yaudah deh Mau gak mau Memang harus maju Kan Dan Apa ya Menurut aku Untuk warteg baru Itu jangan pernah Nyayangin warteg Yang udah lama Karena Bakalan susah Bakalan susah Majunya gitu Dan Ya itu Pengalaman aku tuh Kayak gitu Aku Ibarat kata Kayak Mungkin aku ngelawan Sama orang tua Jadi ya Seperti itulah Jadi Kalau nyari tempat itu Jangan yang udah ada Wartegnya Jangan yang bener-bener Udah ada saingannya Kayak gitu Nextnya lagi Jadi kalau misalkan Kalian udah dapet tempat Untuk buka usaha Warteg Kalau bisa itu Kalian pantengin Dari pagi Sampai malam Jadi kalau dulu Itu tempat aku Karena aku gak Mantengin dari pagi Sampai malam Jadi aku cuma Ngeliatnya Kebetulan waktu itu Aku cuma Ngeliatnya pas sore Jadi Menurut aku Oh Rame nih Kalau sore Dan itu tuh Gak tentu juga Jadi kalian tuh Harus pantengin nih Sebenernya ini situasi Paginya tuh rame gak ya Siangnya rame gak ya Malamnya tuh rame gak ya Kayak gitu guys Nextnya lagi Kalau misalkan Kayak baru banget Jualan Kayak baru buka Itu jangan jual Terlalu mahal Karena Ya namanya baru buka Kan cari customer Cari pengbeli Jadi Apa ya Jangan terlalu mahal Menurut aku Jadi Kalau misalkan Kayak kemahalan Juga pasti gak bakal Ada yang beli Nextnya lagi Perhatiin dulu Perhatiin juga Masakannya Jadi kalau misalkan Dirasa kayak ada dayang Basi Kayak gitu tuh Mendingan gak usah dijual deh Karena Ini pengalaman aku Kemarin-kemarin Aku baru aja Makan di warteg Yang baru banget buka Dan kebetulan Aku tuh pas lagi Laper-lapernya Dan ternyata Nasi yang aku beli Itu nasinya Agak basi Jadi gimana ya Sayang banget Karena kan yang namanya Warteg baru buka Kan kita harus cari pelanggan Dan aku Sebagai orang yang baru Beli di warteg itu Tuh kayak kecewa Aduh sayang banget ya Padahal baru Tapi Udah ngasih Yang Udah Rada Basi gitu Nasi Padahal waktu itu tuh Aku lagi kayak Laper-lapernya banget Jadi guys Untuk Kalau misalkan Mau buka usaha Warteg itu kan Kita Kayak harus bikin Apa ya Kalo Warteg itu kan Kayak meja Buat masak Terus kayak meja Buat ngiris-ngiris juga Kayak gitu Itu memang sebenernya Banyak banget sih Kenapa sampai 30 juta Ya karena Yang itu Sebenernya bikin mahal Kayak etalase-nya Kayak mejanya Kayak gitu-gitu Mejikom aja Itu harganya Sudah 1 juta Karena Karena Kalian tau gak Karena Hobi yang menyenangkan Itu adalah Eh Karena Hobi yang paling menyenangkan Itu Menyenangkan itu adalah Hobi yang dibayar Dan aku Dan aku tuh Dan aku tuh kayak Oke Bener juga sih Gitu Oke guys Itu dia sharing dari aku Jadi buat kalian yang mau Buka usaha Warteg Fan-fan aja Gak apa-apa Tapi Ya harus bener-bener Diniatin Karena Warteg itu kan Usaha Makanan Gitu Jadi Kita tuh harus masak Jadi memang harus bener-bener siap Seperti yang tadi aku ceritain Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa di like Di komen Dan Di subscribe Sebelum kalian komen Aku orang Tegal ya Iya Aku orang Tegal Yaudah Salam ya Buat orang Tegal juga Jangan lupa subscribe Youtube aku Oke deh Sampai jumpa di video selanjutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh